Halo guys, welcome back to my YouTube channel Akhirnya ya setelah 2 minggu vakum, lebaran, dan liburan Aku balik lagi bikin video Nah, tapi ada yang beda di segmen kali ini Ini adalah segmen baru di YouTube channel aku Yang judulnya adalah Statue Skincare Tanggal Tua Jadi di segmen baru ini aku bakal ngebahas tentang skin care Yang cocok banget buat kita kalo kita lagi ngehadapin tanggal tua Dimana budget sudah mulai menipis Jangankan buat skin care, buat makan juga mikir Nah, sesuai judulnya ya Jadi di episode pertama kali ini Aku mau nyobain ngangkat komedo yang ada di hidung aku Dengan menggunakan putih telur Tapi sebelum itu, seperti biasa Jangan lupa klik subscribe button di bawah ya Biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya Ayo, udah subscribe belum? Beruan klik! Oke, kita mulai videonya Oke, sebelum kita mulai Kita siapin dulu ya alat-alat dan bahannya Yang pertama yang kita butuhkan pastinya adalah telur Nih, tuh Ini telur aku ambil dari kulkas mamah Jadi ya, tidak ada budget untuk kali ini Tapi mungkin kalo kalian mau beli telur Satu telur juga harganya gak mahal kan Paling Rp1.500-Rp2.000 kali ya Satu telur ya, aku gak tau Dan kita pake cuma sedikit putih telurnya aja Jadi setelah itu sisanya bisa kalian buat makan Tuh di tanggal tua, ceplok telur, pake nasi Kemudian kita perlu piring kecil Kemudian tisu Tisu biasa, facial tissue ya Satu lembar juga cukup Dan yang terakhir kita perlu adalah garpu Ini buat nanti bantu kita ngebolongin telurnya Biar gampang dituang ke piringnya Oke, tambah berbahasa basi lagi Mari kita mulai Jadi yang pertama kita ketuk dulu ujung dari telurnya ini Buat kita kasih bolongan di ujungnya aja Jadi nanti gak beleberan Karena kita cuma mau ngambil putih telurnya Tuh udah bolong ya Seter di atas piringnya Jangan sampai ke bawah kuningnya ya guys Ya ntar buyar adonan kita Oke, jadi kita udah dapet kira-kira sedikit banget Gak keliatan sih nih piringnya berbunga Pokoknya kita udah ada di sedikit disini Sekarang step berikutnya adalah Kita menggunting tisu sesuai dengan ukuran hidung kita Nah, jadi setelah digunting Kita harus menyisihkan dua ya Kita jadi bikin dua yang harus ditempel di hidung Karena kita bakal pakai dua lapis Jadi aku gunting sekitar seginilah Jadi pas di hidung dan ke pinggirnya ya Buat tengah komedo Oke, jadi putih telur ini yang tadi kita taruh piring Kita oleskan di hidung kita Dan di area-area yang kita mau angkat komedonya Menggunakan jari aja Mau pakai jari boleh Mau pakai puas boleh Kalau kalian enggak puas Ini sih baunya agak amis Amis telur Ya pastinya amis telur lah Kalau kalian enggak tahan Katanya kalian bisa taruh si jeruk nipis Jadi kalian bisa Apa namanya Wanginya, amisnya itu enggak terlalu nyengat gitu Wangi telurnya Jadi agak-agak harum jeruk nipis gitu Tapi kali ini enggak Aku mau pakai pure telur aja Kayaknya aku masih kuat Dengan bau amisnya Kemudian setelah kita taruh di hidung kita Lapisan pertama Kita taruh si tisu tadi ke hidung kita Nah Itu bakal jadi semacam kayak komedo paper gitu ya Boleh ngalak komedo Dan kemudian kita pakai lagi di atas lapisan tisu ini Nah kemudian setelah lapisan pertama selesai Kita taruh lagi lapisan kedua ini di hidung kita Tapi aku mau kasih satu trik Jadi si tisu ini kita bisa taruh dulu di putih telur tadi Di piring tadi seperti ini Nah si tisunya tadi Setelah ditaruh dan meresap ke tisunya Tuh Jadi transparan Kemudian baru kita bisa Taruh ke hidung kita Juga di lapisan atasnya Tuh Jadi lebih tebal ya Nah terakhir Si sisa putih telurnya yang ada di piring Boleh ditaruh di atasnya lagi tuh Biar dia lebih banyak lah Istilahnya lemnya lebih banyak Biar si komedonya terangkat dengan maksimal Oke Nah kemudian setelah rata seperti ini Kita diamkan selama 20-30 menit Sebelum kita peel off Kita angkat dan kita lihat Apakah si putih telur itu bisa mengangkat komedo-komedo kita yang ada di hidung Oke? Oke guys Nah ini udah 30 menit Dan dia udah kering banget Jadi itu berasanya kayak Apa ya? Ketarik banget gitu loh Kayak kita kalo pake si pore pack gitu loh Kalo pake pore pack yang di hidung Jadi berasanya kayak ketarik banget Tapi kita lihat apakah dia menarik Komedo-komedo yang ada di hidung Anyway Ini mungkin sedikit sarang buat kalian Pada saat kalian nanti Pada saat kalian bikin si putih telurnya itu Kalian kalo bisa dicampur sama si jeruk nipis Karena setengah jam terus nyumin bau telur itu rasanya Nah sekarang kita coba buka ya guys Si tisunya ini yang sudah mulai mengering Ini kayak masker peel off ya Guys jadi emang dia bisa mengangkat sih tuh Keliatan gak? Tapi jijik sih Jadi dia mengangkat si apa namanya Komedonya Kalo kalian bisa lihat Gak keliatan sih karena putih ya Coba Gak keliatan sih Tapi ini ada Komedo-komedo yang di hidung Sudah mulai terangkat Jadi lumayan efektif buat ngangkat Tapi mungkin tidak Sebanyak dari Kalo kita pake pore pack Kalo pore pack tuh Aku biasanya kalo pake pore pack Dia bakal lebih banyak lagi Tapi ini terangkat lah guys Oke jadi ini kesimpulannya bisa jadi alternatif Buat di tanggal tua Kalo kalian mau ngangkat komedo di hidung kalian Atau Kalian mau ngangkat jarawat di wilayah-wilayah tertentu Tapi kalo buat aku mungkin hasilnya memang Lebih maksimal kalo kita pake pore pack Karena aku pernah pake pore pack Dan dia terangkatnya lebih banyak daripada ini Tapi ini oke lah Lumayan lah So not bad Buat tanggal tua Oke itu dia episode pertama Dari status Skincare tanggal tua kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Apalagi buat ngatasi tanggal-tanggal tua tersebut Bagaimana budget kita buat makan aja ribet Gimana lagi buat skincare Bener gak? Oh iya guys Jangan lupa komen di bawah Kira-kira skincare tanggal tua Apa yang mesti banget aku coba Kalo kalian punya source Atau kalian punya knowledge Tentang skincare-skincare yang harganya budget Atau skincare-skincare DIY Kalian boleh tulis komen di bawah ya Jangan lupa share video ini Biar berfaedah buat yang lainnya Dan juga jangan lupa subscribe-subscribe-subscribe Biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya So see you next video Bye-bye Bye-bye